Selamat pagi pemirsa was-was, dengan suasana hangat di pagi ini, saya Kristi Julia akan menemani Anda selama setengah jam ke depan, di mana lagi kalau bukan di was-was. Oleh sebab itu, jangan kemana-mana, karena berita yang kami sajikan bukan sekedar berita, sebab Anda patut was-was sebelum menyaksikan was-was. Sejak masa idahnya berakhir pada 5 September lalu, Pipik Diyairawati disibukan dengan berbagai aktivitas syiarnya. Namun, pagi kemarin, tiba-tiba saja Pipik menyambangi rumah mertuanya, Umi Tatu Mulyana, di kawasan Mangga Besar. Adakah sesuatu yang penting yang ingin ia sampaikan pada mertuanya itu? Kunjungan Pipik ke rumah Umi Tatu ini adalah hal biasa. Namun, hubungan Pipik dengan ibunda almarhum suaminya ini, belakangan dikabarkan tengah renggang. Lantaran diduga, Pipik kecewa melihat makam almarhum Uje yang dipugar dengan marmer pemberian salah seorang pengkemar mendiang Uje tanpa memberitahu Pipik sebagai istrinya, yang merupakan persetujuan dari keluarga almarhum Uje. Maka inilah pertemuan keduanya, setelah beberapa minggu belakangan ini, dikabarkan hubungan antara mertua dan menantu ini kurang harmonis. Tenggal lah, baik-baik aja. Kalau untuk perusahaan makam, saya nggak mau ribet-ribet. Sudah lah, itu ambil positifnya aja. Jadi itu menjadi antara minggu. Tidak ada sih, tidak ada mohon apa-apa. Jadi biasa-biasa aja gitu. Tadi mungkin ada kali setengah jam lah. Kali setengah jam. Kami juga kebetulan banyak tamu. Jadi kita ngobrol hanya sekedar aja. Sepertinya Pipik belum mau bicara panjang lebar seputar pemugaran makam almarhum suaminya. Kehadiran Pipik di rumah Umi Tatu tak lain karena mertuanya tersebut akan segera mendonaikan ibadah haji, meski itu bukan pertama kalinya Umi Tatu menjalankan rukun Islam kelima itu. Sudah mencairkah hubungan menantu dan mertua ini? Semoga. Terlebih beberapa waktu lalu, Pipik dan Umi Tatu sempat berselisih paham mengenai pemugaran makam almarhum UJ. Namun, hadirnya Pipik di tengah pengajian yang diselenggarakan oleh Umi Tatu di kediamannya kemarin, seakan menepis kabar keretakan hubungan keduanya. Bahkan sebagai menantu, Pipik tetap berharap kiranya sang mertua diberi kemudahan dan menjadi haji yang mabrur. Iya kan Umi siang ini pergi haji, jadi yaudah, saya kan pagi ini ada acara juga di Kalimalang jam 9, makanya langsung ngejar ke Kalimalang pagi-pagi kesini dulu, tadi habis urus anak semua, anak-anak sekolah saya berangkat kesini, atau Umi dulu, saya kan jam 11, Umi berangkat, sedangkan kan saya ada acara jam 10, takut gak dikejar, yaudah saya kesini dulu pagi-pagi. Hajinya menjadi haji mabrur, bersihkan hati, terus lebih ke ibadah aja disana. Karena kan orang yang berangkat haji itu, awas jangan salah, niat pergi haji itu, kita pergi ke tanah suci, menemui sang maha suci, maka sucikan nama dia. Zikir terus, gak minta pun juga Allah tahu apa yang ada dalam hati kita, apa yang kita minta, jadi tetap terus uji Allah aja disana. Terima kasih banget, usai nama tempat yang lakukan dengan Umi Ambulu. Kabar perselisihan Umi Tatu dengan Pipik, kabarnya dipicu, usai Pipik melakukan ziarah kubur ke makam almarhum Uji untuk kali keduanya, pasca masa idahnya berakhir. Pipik terkejut, melihat makam suaminya yang berhiaskan batu marmer. Kabarnya pembangunan ini terlaksana atas inisiatif Umi Tatu, berkat jasa pengusaha marmer bernama Didik. Kini setelah marmer, kabarnya makam Uji juga akan diberikan hiasan kaligrafi berlapis emas. Lantas, apa tanggapan Pipik mengenai hal ini? Saya pengen minta perkahnya, punya nyataya, oh terima kasih banyak. Lalu Mbak Pipik udah bilang, saya tadi sudah katanya, Mbak Pipik udah bilang, katanya terima kasih begitu. Cuma ketika di bangunnya memang dikirimnya karena dulu udah asasnya, udah gak bilang lagi, Pak Didik pun udah siap, daripada kuburan berantakan. Memang kalau dari awal ada salah satu penyumbang yang bertemu dengan saya, minta izin mau membaguskan makam, saya memang mengizinkan. Tapi nanti setelah satu tahun lah supaya tanah itu biar kuat dulu gitu kan. Tapi ternyata waktu saya hari Jumat ziarah makam sudah berubah gitu. Di situ ya mungkin kecewa iyalah pasti, karena kan pertama ziarah pun juga makamnya masih yang biasa. Yang kedua akhirnya makam sudah seperti itu, dengan desain yang tinggi seperti itu ya saya gak tahu. Keluarga itu semua atas keputusan keluarga. Tapi kalau saya kan gak tahu, memang saya gak tahu, bener-bener gak tahu yang kapan, pas pembongkaran itu saya gak pernah tahu. Terus desainnya seperti itu pun juga saya gak tahu. Tahu-tahu sudah jadi seperti itu aja. Mami minta Mbak Pipik duduk manis aja. Tenang aja, udah syukur ada yang ngurusin. Kalau aku pihak ngurusin sendiri, aku urus sampai sekarang itu, dia sibuk kemana-mana, menyuruh nengur siapa, asal dia kudu cari-cari batu nesan kemana-mana. Talaupun mungkin ada ustaz yang simpati sama ujik, sama bantu, iya sih, pasti cuma kudadah keluarga ujikan dengan berbuah kini ya. Alhamdulillah gitu kan, ada sama yang punya marmer. Gitu. Untuk diberikan doa di sini nih, diukir dengan tinta emas, Allahumma'firlahu warhamu wa'afi wa'afu'anu. Ini doa untuk mait ya. Ya emang gak aja kalau itu terbaik. Keterkejutan Pipik melihat perubahan makam mendiang suaminya, bukan lantaran ia tak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Kabarnya Pipik tak ingin kesederhanaan almarhum ujik luntur, lantaran kondisi makamnya yang begitu mencolok dengan makam-makam lainnya. Kabarnya kekecewaan juga datang dari anak-anak almarhum ujik yang sempat menangis, menyaksikan perubahan pada makam ayahnya. Jauh sebelum almarhum berpulang ke Ramatullah, tiap kali almarhum ujik beserta anak-anaknya melintas di pemakaman karet, almarhum senantiasa menerangkan pada anak-anaknya mengenai makam-makam yang tertata dengan rapi, dipenuhi rumput dan tumbuhan rindang lainnya. Ketegangan Pipik dengan Umi Tatu ini, kabarnya sempat membuat si Sulung Adiba sedih. Kesedihannya melihat hubungan ibu dan neneknya tidak harmonis, ia tuangkan di akun Twitternya. Ya sedih ada karena memang anak-anak juga tidak begitu suka dengan model makam seperti itu, karena dia mungkin teringat kata-kata abihnya gitu ya, kalau setiap kali lewat tanah kusir abihnya selalu bilang ke mereka, ucap fateha, baca fateha buat mereka-mereka yang sudah meninggal, lalu ngasih lihat juga bahwa tuh abih suka dengan makam yang seperti itu, yang hanya rata dengan tanah, ada rumputnya saja gitu. Jadi mungkin anak-anak teringat kata-kata abihnya seperti itu, jadi makanya dia sedih aja. Dari hari ke hari, Makam Almarhum Uji di Taman Pemakaman Umum Karet Bifak selalu dipadati masyarakat dari berbagai daerah yang ingin melakukan ziarah kubur. Hal ini membuat tanah di sekitar makam yang lain berkurang, selain itu juga membuat kondisi makam lain di sekitarnya menjadi rusak. Maka untuk menghindari hal itu, dibuatlah makam Almarhum Uji lebih tinggi dari makam yang lain, dan dipadatkan hingga menjadi seperti sekarang ini, berdinding batu marmer hitam. Memang terkesan mencolok dari yang lain. Namun ada alasan mengapa akhirnya terjadi pemugaran makam Almarhum Uji. Pemirsa bisa lihat ada beberapa makam, yang memang dari penziara yang memang yang tadi saya bilang, kecintaan sama beliau, jadi tidak disengaja menginjak-ginjak makam dari kiri kanannya. Nah kemudian ini makam dari masih saudara juga, nah ini tetangga juga, masih orang Banten. makanya dengan rasa hormat beliau nih, hamba Allah, jadi sama, nanti akan dirapikan semua ini. Di sini, Alhamdulillah sungguh luar biasa ya, dalam arti dengan makam ditinggikan gini, jadi lebih kelihatan bersih, dan juga tidak becek lagi ya. Kita panggil adalah Sodala Arin. Terima kasih. Terima kasih.